Baik, selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Santo Franciscus dari Sales mengatakan bahwa air kasih rahmat Allah akan mengalir di lembah kerendahan hati. Dari apa yang disampaikan oleh Santo Franciscus dari Sales ini dapat kita maknai bahwa kerendahan hati akan menurunkan rahmat Allah. Ya baik, sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua pada malam hari ini, dalam pertemuan ke-19 ini, kita mau bersama-sama membahas tentang kerendahan hati sebagai dasar hidup perohani. Tentang kerendahan hati, tentunya kita bisa belajar dari kerendahan hati Kristus dan Bunda Maria, serta para kudus. Namun, pernahkah kita bertanya, dalam hati apa itu kerendahan hati yang sejati? Lalu, apa ciri-ciri orang yang rendah hati? Dan apakah kerendahan hati itu masih relevan di zaman sekarang ini? Dan bagaimana kita dapat menjadi orang yang rendah hati? Ya, jadi dalam 80 menit ke depan kita akan membahas pertama-tama, kita mau melihat ajaran kitab suci mengenai kerendahan hati, kemudian pengertian tentang kerendahan hati. Lalu yang ketiga, kita mau membahas tentang kerendahan hati sebagai dasar kepercayaan. Yang ini dijalankan oleh Santa Teresa dari Lisiu dalam kehidupannya. Kemudian, yang keempat, kita mau melihat kerendahan hati sebagai dasar kasih yang membuahkan pelayanan dan persaudaraan. Selanjutnya, mungkin setelah break, kita mau melihat tentang kerendahan hati kepada Allah, dihadapan Allah, dan juga kerendahan hati terhadap sesama. Saudara-saudari yang terkasih, para pengarang atau guru rohani dengan jelas sangat menekankan pentingnya dalam kehidupan rohani. Misalnya, Santo Hieronymus, dia mengatakan bahwa kerendahan hati adalah dasar atau fundamen dari segala kebajikan. Dan Santa Teresa dari Avila juga mengatakan, kerendahan hati adalah seperti fondasi bangunan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggikan bangunan rohani itu jika fondasi kebajikan tersebut tidak benar-benar kokoh. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, hidup rohani kita, kalau dibandingkan dengan sebuah bangunan atau gereja, baik Allah, kita bisa membayangkan misalnya Basilika Santo Petrus di Fatikan. Nah, bangunan rohani juga demikian memiliki fondasi, yaitu kerendahan hati. Lalu, pilar utamanya yang menopang adalah iman dan harapan. Sementara, kupolanya atau kubahnya itu adalah kasih. Nah, jadi kita mengetahui bahwa fondasi itu harus sebanding dengan tingginya bangunan. Semakin tinggi bangunan rohani, maka fondasi atau fondamennya harus juga semakin dalam. Kalau tidak demikian, bangunan rohani itu akan roboh. Jadi, dengan kata lain, tanpa kerendahan hati, semua kebajikan lainnya tidak dapat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, gambaran lain yang dapat kita miliki yaitu dari madah para makhluk ciptaan dari Santo Franciscus dari Asisi. Dia membuat madah yang sangat indah. Dia menghubungkan kerendahan hati dengan air. Dikatakannya, bahwa terpujilah engkau, saudara air yang sangat rendah hati, berharga dan murni. Jadi, kerendahan hati digambarkan dengan air, karena ia mengalir ke tempat rendah sampai ke tempat yang paling rendah. Karena air terus mengalir dan selalu turun. Demikian pula dalam kehidupan Yesus Putra Allah, dalam kehidupannya dia selalu rendah hati. Baik, saudara-saudari yang terkasih, pada poin yang pertama, kita akan membahas mengenai ajaran kitab suci mengenai kerendahan hati. Dalam perjanjian lama, tentang kerendahan hati itu banyak terdapat dalam kitab Masmur dan juga kitab Amsal. Misalnya dalam Masmur dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Masmur 149 ayat 4. Kemudian dalam kitab Amsal dikatakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Selain itu, dalam Amsal dikatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Selain itu, dalam perjanjian lama, kita bisa jumpai dalam kitab Nubuat Yesaya. Dikatakan oleh Tuhan, Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dan juga dalam Nubuat Mika, dikatakan bahwa, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi, perjanjian lama mewartakan kepada kita secara profetis, kebijaksanaan dan kebenaran akan Kristus yang rendah hati, dan sikap Allah terhadap orang yang rendah hati. Kemudian kita lihat dalam perjanjian baru, kita menemukan ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa, Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat tenangan. Nah, lemah lembut di sini tidak berarti suatu yang, orang yang lemah begitu. Maka, tetapi sebaliknya, Yesus dalam perkataannya meminta setiap orang yang mendengarkannya untuk belajar daripadanya. Memang Yesus tidak memaksa orang, dengan pemikiran-pemikiran yang panjang dan rumit, dengan aturan-aturan yang tidak masuk akal, sehingga menghalangi orang untuk datang kepada Allah. Tetapi Yesus menghibur, memulihkan hati orang-orang dengan sabdanya. Nah, kelembahan lembutan dan kerendahan hati Yesus ini mengandung juga belas kasihnya untuk memahami dan juga mengampuni kelemahan manusia, betapapun beratnya kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Di sisi lain, tidak dapat dipisahkan juga bahwa di hadapan Yesus juga terhadap ada kebenaran dan keadilan. Karena itu terdapat dalam sifat ilahinya. Nah, ajaran Yesus juga, contoh lainnya, yaitu ketika Yesus diundangkan di rumah orang farisi. Dia melihat para tamu berusaha menempati tempat-tempat yang terhormat. Kemudian dia mengatakan, kalau engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, di belakang. Lukas 14 ayat 14. Lukas 14 ayat 10. Biasanya tempat kehormatan itu berada di depan, tentunya kita tahu. Tapi bukan setelah ini kita mau menjadi rendah hati, kita mau mencari tempat di belakang, duduk di belakang. Kalau sedang kuliah, mungkin ambil duduk di belakang, supaya bisa buat satu yang lainnya. Kalau mengantuk tidak kelihatan. Ya, bukan begitu. Memilih tempat yang paling rendah, berarti tidak mencari kehormatan. Di sini maksud Yesus. Kemudian dalam Injil juga kita bisa menemukan ayat di mana dikatakan Yesus berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, orang yang miskin di sini artinya juga orang yang rendah hati. Selain itu, Yesus juga mengecam orang-orang yang sombong dan memuji orang yang rendah hati. Kemudian, kita juga dapat menemukan suatu perumpamaan yang menggambarkan tentang kerendahan hati, yaitu perumpamaan tentang orang farisi dan pemungut cukai. Dikisahkan dalam Injil, Lukas 18, ayat 9-14, ada dua orang yang pergi ke baik Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang farisi dan yang lainnya adalah pemungut cukai. Orang farisi itu berdoa, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, bukan seperti pemungut cukai. Dia membanggakan juga, aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi di sisi lain, pemungut cukai, dia tidak berani menengada, dia berdiri jauh-jauh, lalu juga memukul dirinya sambil berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, sementara orang farisi berbangga-bangga, memuji dirinya kebaikan serta jasa-jasanya, sementara pemungut cukai merendahkan diri karena keberdosaannya. Nah, sebagai orang Kristen, kita memiliki gambaran kerendahan hati, yaitu dalam diri Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Yesus sendiri menunjukkan kerendahan hati yang sempurna. Dia rendah hati, lebih daripada manusia manapun. Sebagai Kristus putra Allah, dia tidak hanya mengenakan kerapuhan manusia, tetapi juga dia menempatkan diri sebagai hamba. Beristiwa ketika Yesus membasu kaki para muridnya. Dia membasu kaki para murid. Yang dimana membasu itu suatu tindakan yang rendah. Dilakukan biasanya oleh orang yang memiliki kedudukan rendah. Tetapi Yesus rela melakukan semua ini, dan dia mengatakan subjek kita meneladan dirinya. Dia katakan, Yesus bahkan menerima penghinaan dan menderita wafat di salib. Santo Paulus merenungkan hal ini, dan dia mengatakan bahwa Yesus telah mengesongkan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Namun demikian, setelah pendaritaan dan wafat Yesus, tentunya dia bangkit dan ditinggikan berada di sebelah kanan Bapak. Santo Paulus juga mengatakan bahwa, Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Kita juga diingatkan dalam surat Yaakobus dan surat Petrus, dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yaakobus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Kemudian kita mau melihat selanjutnya mengenai pengertian kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Telah disebutkan sebelumnya bahwa kerendahan hati itu merupakan dasar dari seluruh kebajikan. Ya, pernyataan ini berlaku sebaliknya, bahwa setiap orang Kristen yang tidak berakar pada kerendahan hati, berarti ia tidak menjalani hidup Kristiani yang otentik. Santo Franciscus dari Sales juga mengatakan bahwa, dari kerendahan hati kita dapat mengenal kemajuan rohani. Nah, pertanyaannya apa itu kerendahan hati? Pada dasarnya kerendahan hati itu merupakan kebajikan atau keutamaan yang mengarahkan manusia untuk menempatkan dirinya di hadapan Allah. Dengan kata lain, kerendahan hati merupakan cara konkret mengaplikasikan kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih. Dan tidak lain merupakan anugerah yang kita miliki, yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat pembaptisan. Keutamaan, jadi kerendahan hati itu adalah suatu keutamaan. Keutamaan, keutamaan yang bagaimana yang memungkinkan efektivitas kita dalam mencapai tujuan, untuk mencapai persatuan dengan Allah. Semakin seorang menjadi rendah hati, dia dapat mencapai tujuan hidupnya untuk bersatu dengan Allah. Nah, kalau kita lihat asal kata dari kerendahan hati. Dalam bahasa Inggris, itu kerendahan hati disebut dengan humility. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin, humilitas, bentuk kata benda, lalu humilis, kata sifatnya yang berarti santun, tidak sombong, tidak angkuh. Nah, kata ini berkaitan dengan kata humus. Humus yang keberadaannya di tanah, unsur penting menjadi subur. Jadi tanaman apapun yang ditanam dengan humus, pasti akan tumbuh dengan subur. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di sini kita melihat mengapa kerendahan hati itu merupakan dasar yang penting. Dari seluruh keutamaan, sebagaimana akar katanya humus merupakan unsur penting yang membuat tanaman menjadi subur, demikian pula kerendahan hati dalam kehidupan rohani kita. Kerendahan hati dibutuhkan dalam setiap keutamaan, kebajikan yang kita lakukan, yang kita miliki. Sebagai contoh, misalnya dalam hal meminta maaf, tentu untuk meminta maaf kita butuh kerendahan hati. Demikian juga dalam memberi maaf, juga dalam melakukan pelayanan secara tulus, juga ketika kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Orang yang bersabar juga butuh kerendahan hati. Nah, jadi artinya kalau kita ingin memiliki keutamaan-keutamaan, pertama-tama kita perlu memiliki sikap kerendahan hati. Semua guru hidup rohani, santo-santa, tanpa kecuali mereka memiliki dasar kerendahan hati ini dalam kehidupannya. Dalam mistik karmel, misalnya, kerendahan hati juga menduduki tempat yang istimewa. Santa Teresa Avila menekankan hal ini sebagai berikut, dia mengatakan, kerendahan hati harus menduduki tempat yang pertama, supaya kita menyadari bahwa kemampuan dan kekuatan kita datangnya bukan dari diri sendiri. Kita juga harus memiliki pengertian yang tepat tentang kebajikan ini, sebab iblis seringkali membawakan kerugian yang besar kepada jiwa-jiwa pendoa dan menghalangi mereka supaya tidak mengadakan kemajuan, yaitu dengan memberikan suatu pandangan yang keliru tentang kerendahan hati. Setan menyatakan dan menipu dengan mengatakan bahwa bila orang mau mengikuti para kudus dan bahkan jika ingin mati sampai pada kemartiran itu adalah kesombongan. Sebenarnya itu justru tipu muslihat si setan. Oleh sebab itu, sesungguhnya kerendahan hati serasi dan sesuai bila disatukan dengan kerinduan untuk hal-hal yang besar. Dengan kerinduan untuk bekerja bagi kemuliaan Allah sampai pada kemartiran. Jadi di sini Santa Teresa tidak henti-hentinya menekankan perlunya kebajikan kerendahan hati. Karena kurangnya kerendahan hati, banyak jiwa yang tidak maju, lebih jauh. Lalu Santo Yosef Kalasansius mengatakan, jika Anda ingin menjadi kudus, jadilah rendah hati. Jika Anda ingin menjadi yang paling suci, jadilah yang paling rendah hati. Nah, contoh dari pribadi yang paling diterangi yang memiliki kerendahan hati, selain Kristus adalah perawan Maria. Dia mengatakan bahwa, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, Santo Thomas Aquinas juga mengajarkan kerendahan hati. Dia mengatakan bahwa kerendahan hati merupakan kebajikan yang memiliki tempat pada kehendak. Tetapi dikendalikan oleh pengenalan. Pengenalan yang seperti apa? Di satu sisi adalah pengenalan akan kekuasaan Tuhan. Dan di sisi lain adalah kesadaran kita sebagai makhluk ciptaan. Dan kesadaran akan pemberian Allah. Jadi, dalam terang pengenalan ini dapat didefinisikan bahwa kerendahan hati merupakan kebajikan atau keutamaan yang mengarahkan manusia untuk mengetahui posisinya di hadapan Allah. Nah, kita sudah melihat bahwa kerendahan hati diartikan sebagai sikap yang tidak sombong. Sebenarnya kerendahan hati merupakan atau mempunyai tugas pertama-tama adalah menyingkirkan hambatan terbesar untuk mencapai kesucian, yaitu kesombongan. Mengapa kesombongan menghalangi kita untuk menjadi suci? Karena orang yang sombong dia memusatkan dirinya pada diri sendiri. Dia menjadikan dirinya pusat dari segala sesuatu. Dan dia lekat dengan kehebatannya. Jadi orang yang sombong itu berputar-putar pada dirinya sendiri dan tidak dapat mencapai apa-apa. Seringkali orang yang sombong tidak sadar bahwa dia ingin dihargai, dipuji, dihormati padahal kesombongan akan menghambat untuk dapat menunjuk kepada Allah. Jadi orang yang sombong meninggikan kemampuannya. Aku ini hebat, pandai, kaya, rajin. Dia melupakan keterbatasannya. Dia tidak menyadari. Ya, disadari atau tidak. Sebenarnya kita semua ini tergantung sepenuhnya pada Allah. Di satu sisi orang sombong tidak mau mengakui semuanya ini bahwa dia menerima segala kebaikan, anugerah itu dari Allah. Sementara orang yang rendah hati dia mengatakan bahwa segala-galanya adalah karunia Allah. Dari diri kita sendiri bahkan sebenarnya kita tidak mampu menciptakan pikiran yang baik kalau itu bukan datang dari Allah. Dikatakan dalam surat Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 13 bahwa karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam Injil juga Yesus mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Nah, kesombongan ini memiliki berbagai macam bentuknya. Baik secara lahiria, ada kesombongan dalam kehendak, dalam budi, dan juga secara rohani. Nah, kesombongan dalam hal-hal lahiria di mana kita bisa melihat bentuk kesombongan ini dalam hal yang lahiria kecantikan, kekayaan, orang yang mencari kedudukan, kehormatan. Sedangkan di masa sekarang ini nampaknya kerendahan hati itu cukup langka. Seringkali orang berlomba-lomba memamerkan barang-barang miliknya atau wajahnya yang cantik dan sebagainya supaya mendapat pengakuan, supaya dihormati dan dipuji. Tapi ada orang yang mengatakan, tidak apa-apa saya miskin, yang penting sombong. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali media sosial yang menawarkan, yang bisa buat selfie. Satu orang mungkin punya banyak keribuan foto selfie. Di luar bisa nampaknya bahagia, tetapi banyak orang juga mengalami kekosongan dalam kehidupan. Orang bisa pamer barang yang bukan miliknya mungkin. Ya, hanya sekadar untuk membuat konten gitu ya, entah di TikTok atau di Instagram, Facebook. Nah, Santa Teresa Avila sebelum pertobatannya juga dia memiliki, mengakui bahwa dia memiliki kelekatan pada apa yang tidak teratur secara lahir ya. Namun kemudian dia menyadarinya dan dia bertobat. Kemudian kita lihat juga bentuk kesombongan dalam kehendak. Kesombongan yang ada dalam kehendak ini tampak antara lain dalam hal misalnya menolak untuk taat pada otoritas yang sudah ditetapkan. Jadi ada ambisi untuk menguasai dan memerintah. Kesombongan ini mengungkapkan dirinya non serviam. Ya, saya tidak mau mengabdi. Nah, dengan demikian kalau ada sikap ini, ini tentu saja merusak prinsip kesatuan, ketertiban, dan kerjasama dalam komunitas. Nah, terlebih lagi kesombongan dalam kehendak ini akan menyulitkan penyerahan diri kita kepada Allah. kemudian bentuk lain kesombongan akal budi. Nah, kesombongan akal budi atau intelektual ini mempengaruhi juga kesombongan kehendak. Ya, para malaikat contohnya mereka memberontak, merasa puas akan terang yang mereka miliki, terpesona dengan kecepenerangan mereka sendiri, dan tidak mau mengarahkan pandangan kepada terang abadi dari Allah. dan mereka menolak cahaya kemuliaan Allah, sehingga mereka terpisah dari Allah. Dalam sejarah kita juga pernah mendengar tentang revolusi Perancis mungkin, di mana dicanangkan hak manusia untuk berpikir secara logis dengan penemuan-penemuan ilmiah ditunjukkan juga kesombongan-kesombongan intelektual dalam setiap bidang tanpa melibatkan Allah. Kemudian kita melihat juga kesombongan dalam hal rohani. Injil memberi contoh ini tentang kesombongan rohani dalam perumpamaan tentang orang farisi dan pemungut cukai yang sudah kita lihat bersama, di mana orang farisi membanggakan kebajikan-kebajikannya, merasa diri tidak memiliki dosa, merasa diri orang yang baik, melakukan puasa, memberi derma, dan sebagainya. Sementara pemungut cukai merendahkan diri karena dosa-dosanya. Dia tidak berani menengadah ke langit dan mengakui bahwa dia orang berdosa dan berdoa. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Yesus mengatakan bahwa pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan dan orang farisi itu tidak. Contoh lain, orang yang memiliki kesombongan rohani, misalnya, tidak saja dia membanggakan perbuatan-perbuatan yang saleh, tapi juga mungkin dia membanggakan diri karena menjadi anggota kelompok tertentu, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan rohani tertentu. Contoh lain dalam hal kesombongan rohani, yaitu ketika seorang memiliki pengalaman rohani, pengalaman doa tertentu. Ya, ada orang yang memiliki anugerah doa, mungkin mengalami kedamaian atau dalam doa meninggalkan suatu tanda yang mendalam, memberikan pengalaman yang berharga, meneguhkan, menguatkan kehendaknya untuk bertindak. Tetapi dapat terjadi orang mengagung-agungkan pengalaman pribadinya. Apa yang sebetulnya pengalaman itu merupakan sarana yang diberikan Tuhan untuk boleh sampai pada persatuan, tetapi menjadi suatu tujuan. pengalaman itu dicari-cari dan orang itu membanggakan dirinya dengan pengalaman doa itu. kesombongan rohani ini seringkali menjadikan orang buta dihadapan kerahiman ilahi. Orang yang sombong secara rohani mungkin merasa puas dengan perbuatan baiknya, pengalaman rohaninya, tapi kemudian dia kehilangan daya hidup rohani dengan kebanggaan yang sia-sia itu. Santa Maria dari Yesus yang disalib, dia memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang mengagumkan dan anugerah-anugerah yang luar biasa, tetapi dia tetap sederhana dan tulus. Dia mengatakan bahwa tanpa kerendahan hati kita buta, kita berada dalam kegelapan, sedangkan dengan kerendahan hati, jiwa berjalan dalam terang seperti pada siang hari. Orang yang sombong itu seperti benih gandum yang dilemparkan ke dalam air, dia mengembang menjadi besar, namun jika diletakkan di bawah matahari, dia akan kering, terbakar. Kebalikannya, orang yang rendah hati itu seperti benih yang ditanam, dia ke bawah, tersembunyi, benih itu akan hilang dan mati, tetapi dia tumbuh dan hidup kembali. Kemudian, apakah kerendahan hati itu sama dengan kerapuhan atau kelemahan diri? Seringkali ya, bagi orang-orang modern ini, kerendahan hati itu sering disamakan dengan kelemahan atau kerapuhan. Orang menganggap orang yang rendah hati itu orang yang lemah, orang yang memiliki low profile, bahkan ada yang menganggap orang yang tidak mampu. Ini merupakan tantangan pada kita di zaman ini untuk mengerti lebih baik mengenai kerendahan hati. Banyak orang menganggap bahwa orang yang tidak gampang marah, itu orang yang lemah, orang yang meminta maaf di hadapan orang lain adalah orang yang dan hati sering disamakan dengan rasa minder. Tidak demikian. Sebenarnya sama sekali berbeda, bahkan bertolak belakang. Orang yang rendah hati sebetulnya dia mengakui keterbatasannya, mengenal dirinya dan juga menerima dirinya. Sebaliknya orang yang sombong tidak menerima keterbatasannya, tidak menerima dirinya. Jadi ada kecenderungan orang zaman sekarang ini untuk menutupi kerapuhannya, menolaknya, menghilangkannya. Sebagai contoh untuk tampil cantik, orang berusaha menutup kerut di wajahnya, operasi plastik, misalnya orang sulit menerima keterbatasan diri. Bahkan juga memaksakan diri untuk menutup-nutupinya dengan berbohong. Bahkan ada apa yang tidak dia miliki dipamerkan, hanya untuk memiliki konten di media sosial. Kemudian jika orang lain menyebutkan keterbatasan kita, misalnya apakah kita marah, tidak senang, ada orang yang kelihatan mau rendah hati dengan mengatakan, ya aku memang begitu, tetapi kalau ada orang lain mengatakan kamu ini bodoh, kamu ini kurang, pandai, suaramu jelek, perkataanmu itu buruk. Seringkali kalau ada orang yang mengejek, mungkin kita lebih sulit menerima. Perlu kita sadari bahwa keterbatasan, kerapuhan kita terkadang bukan dari diri kita sendiri, tapi memang selalu ada dalam kehidupan. Sebagai contoh keterbatasan kita dalam lingkup keluarga, asal-usul, sejarah keluarga, dan kemampuan. Terkadang kita tidak dapat melakukan apa saja yang kita mau, tentunya. Tidak memiliki semua waktu untuk bekerja, untuk bertemu dengan orang-orang saat tidak bisa lagi melakukan sesuatu seperti sebelumnya. Ya mungkin masa ini misalnya sudah bertambah umur, tidak muda lagi, kaki sudah sakit, mata jadi kabur, telinga kurang mendengar. Nah itu, apakah saya marah dengan keadaan-keadaan itu, dengan keterbatasan itu? Itu berarti saya belum menerima diri. Nah, sesungguhnya saudara-saudara yang terkasih, kerendahan hati adalah kebenaran. Ya, berbeda dengan kebenaran, tapi kerendahan hati adalah kebenaran, di mana seorang yang rendah hati dia berusaha mengenal apa yang ada dan apa yang bukan. Seperti apa adanya, dia mengenal kelemahannya dan dia kemampuannya bakatnya, dia menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk dikembangkan. Santa Teresa mengajarkan bahwa kerendahan hati yang dimiliki bukanlah yaitu dengan mengabaikan apa yang nampak, bukan juga dari ketakutan batin, tetapi karena mengenal diri. apa yang mungkin dan apa yang dapat Allah kerjakan dalam diri kita. Seseorang juga tidaklah rendah hati kalau hanya meniru-niru supaya dinilai rendah hati. Ya, itu bukan kerendahan hati yang sejati. Misalnya dengan menunjukkan keengganan atau ketidakmampuan. Demikian juga berpura-pura rendah hati untuk kepentingan pribadi dengan motif supaya tidak memiliki tanggung jawab, beban, dan sebagainya. Sebagai contoh, misalnya ada orang yang ketika dipuji seolah-olah merendah supaya dianggap rendah hati. Padahal dia ingin dipuji lagi. Misalnya kamu ada yang memuji kamu main musiknya bagus loh, benar. Ya, ah, dia bilang biasa saja. lalu dijawab, ih, gak percaya, benar. Dia ini ingin dipuji lagi. Jadi orang dia mau dipuji sehingga seolah menolak apa yang pujian yang diterimanya. Nah, sebetulnya kita bisa berterima kasih atas pujian yang diberikan orang kepada kita. Itu bukan kesombongan. kalau kita memang menerima karunia atau bakat itu tentu kita bersyukur, berterima kasih. Ya, tentunya kepada Tuhan yang memberikan semua itu. Jadi, sekali lagi kerendahan hati adalah kebenaran. Seorang yang rendah hati, dia melihat dan mengenal apa yang ada yang dia terima dan bersyukur bahwa kesanggupannya adalah pekerjaan Allah. Santo Ambrosius menulis bahwa banyak yang memiliki penampilan rendah hati, tetapi itu palsu atau bukan kebajikan. Jadi kita perlu mengerti sikap kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati juga tidak sama dengan sikap setengah-setengah atau yang menganggap diri rendah atau tidak menghargai kemampuan diri orang yang minder. Justru kebalikannya orang yang minder itu berarti dia belum mengenal dirinya, kemampuannya, keterbatasannya dan di sini sama dengan orang yang sombong. Di sinilah letak perbedaan antara orang yang rendah hati dan orang yang sombong. Orang yang rendah hati dia melihat, mengakui dan nerima kelemahannya. Santa Tresia mengibaratkan dengan lebah yang mengubah apa yang dimakannya menjadi madu. Di sisi lain dia juga sadar akan pemberian dari Tuhan. Sebaliknya orang yang sombong kalau melihat kekurangannya dia cepat-cepat mau menutupi. Dia tidak mau mengakuinya atau malahan dia menjadi putus asa. Orang yang rendah hati dia mau belajar juga dari kegagalannya. Jika ada yang memberikan masukan atau kritik untuk kebaikannya dia tidak patah arang, tidak putus asa. Tetapi mau bangkit dan memperbaiki diri. Pengakuan dan penerimaan dari orang yang rendah hati membuka jalan untuk melihat keindahan karya yang dikerjakan oleh Tuhan. saudara-saudari yang terkasih di sini kita sudah melihat bahwa kerendahan hati itu merupakan hal yang sangat penting dalam spiritualitas Kristen dalam hidup rohani kita. Pertama kerendahan hati menyingkirkan penghalang besar menuju kesempurnaan. Penghalang itu adalah egoisme yang bercokol dalam kesombongan. Nah Santo Agustinus mengajarkan hal ini cita-cita yang kita kejar sangat luhur Allah lah yang kita cari Allah yang ingin kita capai di dalam dialah kita menemukan keselamatan kekal. Untuk mencapai cita-cita yang sangat luhur ini kita hanya bisa melewati jalan kerendahan hati. Apakah Anda ingin sungguh-sungguh ditinggikan? Mulailah dengan merendahkan dirimu sendiri. Apakah Anda ingin membangun suatu bangunan yang menjulang sampai ke langit? Berusahalah supaya dasar yang pertama ialah kerendahan hati. Nah poin yang kedua yang sudah kita lihat bahwa kita perlu mengakui dan menerima diri dengan kelemahan dan kedosaan kita serta mengenal karya Allah yang dapat ia kerjakan dalam diri kita. Santa Teresa Avila mengatakan bahwa mengenal Allah dengan sungguh-sungguh akan membuat kita mengenal diri sendiri. Sesuatu yang kotor akan tampak lebih kotor apabila diletakkan pada latar belakang yang putih. Maka dengan melihat Allah kita akan melihat kelemahan diri sendiri. Jalan pengenalan akan Allah menghantar kita mencapai kerandaan hati. bukan dengan terus merenung-renungkan kekurangan dan berputar-putar pada diri sendiri. Bagaimana kita melihat figur Santo Paulus juga sebelum menjadi Santo dia seorang penganiaya tetapi sejak perjumpaannya dengan Kristus dia berkobar-kobar memberitakan Injil dia berbicara tentang kelemahannya juga karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan di dalam siksaan di dalam kesukaran di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus sebab jika aku lemah maka aku kuat dia katakan kasih dan karunia Kristus mengubahnya ya kemudian saudara-saudari yang terkasih kita melihat kemudian poin yang ketiga kerendaan hati sebagai dasar kepercayaan nah ini kita lihat dalam hidup Santa Tresya dari Lisiu Santa Tresya dari Lisiu atau dari kanak-kanak Yesus dia menghidupi kerendaan hati ini dengan suatu kepercayaan yang membawa dia pada kekudusan kalau kita melihat riwayat hidupnya akan nampak bahwa dia pernah mengalami luka batin sejak kecil karena ditinggalkan oleh mamanya yang sakit juga kakak-kakaknya yang masuk biara namun dia memiliki spiritualitas jalan kecil yang membawa dia pada jalan kekudusan dia membawa kelemahan kerapuannya itu masuk dalam rahmat Allah dia mengatakan dengan menggunakan gambaran seekor burung kecil dibandingkan dengan elang burung kecil ini tidak terbang tinggi namun dia tidak kecewa melihat ketidak mampuannya dengan penyerahan yang hidup dia mau tetap menatap matahari ilahi dikatakannya tidak ada yang dapat mengejutkan baik angin maupun hujan burung kecil itu meskipun tidak memiliki sayap-sayap yang kuat untuk terbang dapat menatap matahari tidak kurang dan tidak lebih dari elang jadi yang terpenting bukan lebih dekat dengan matahari tetapi terpusat pada matahari burung kecil itu dapat melakukan meskipun tidak dapat terbang tinggi dengan menatap matahari itu karena dia memiliki mata dan hati tidak perlu memiliki sayap yang kuat dan besar seperti elang tetapi cukup memiliki mata dan hati elang mata mata terarah pada surga meskipun tidak berdaya karena keterbatasan jika mata terarah pada matahari itu sudah segalanya jadi untuk menjadi rendah hati kita perlu terarah pada Allah Tresya mengakui dan menerima semua dengan rendah hati dia bila mengalami pencelaan atau penghinaan dia tidak merasa tertekan demikian pula sebaliknya ketika menerima pujian tidak membuatnya menjadi sombong dia mengakui bahwa ia telah menerima perkara-perkara besar dari Tuhan dalam pelajaran kepada para susternya novisnya Tresya selalu mengingatkan jalan kerendahan hati ini dia mengatakan jangan berduka cita dan menutupi kelemahan kelemahan mu tetapi berbanggalah dan bila mendapat teguran terimalah dengan rendah hati karena kita memang layak menerimanya bahkan yang lebih besar daripada itu jadi Tresya mencari di dalam injil teks-teks yang menguatkan jalannya dan dia menemukan dalam kutipan dalam kitab Amsal siapa yang menjadi kecil hendaknya datang kepadaku kemudian juga dalam Matius 18 ayat 3 sampai 4 barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga siapa yang merendahkan diri seperti anak kecil ini dia akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga di hadapan Allah Tresya mau tampil sebagai seorang anak kecil yang tidak berarti yang tidak melekat pada apapun dan selalu berpegang pada Allah kemudian dia mengatakan bahwa marilah kita tetap menjadi kecil sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus sendiri bukankah dalam injil Yesus berkata bahwa kerajaan Allah menjadi milik anak-anak dan mereka yang menyerupai anak-anak mereka yang diberi hak istimewa oleh Yesus adalah mereka yang paling kecil jadi menjadi seperti seorang anak kecil berarti menjadi rendah hati dan tidak terikat pada apapun menjadi kecil dan rendah hati juga berarti menyadari bahwa kebajikan-kebajikan yang dilakukan itu bukan miliknya dan mengakui bahwa dari diri sendiri tidak mampu melakukan sesuatu sebaliknya mengakui bahwa Allah yang memberikan kebajikan itu jadi sebenarnya yang diungkapkan oleh Santa Trisha dari isu ini bukan lain daripada perkataan injil yang disampaikan oleh Yesus sendiri sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak telah pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 jadi akhirnya menjadi kecil rendah hati ini berarti tidak putus asa juga karena kesalahan kesalahan atau kelemahan yang telah dilakukan tidak menjadi kecil hati karena kelemahan kelemahan tetapi sebaliknya bersuka cita karena dengan menyadari kelemahan itu kita semakin menyadari kebesaran dari kebaikan dan kerahiman Allah yang tidak terbatas nah oleh sebab itu jalan kecil jalan kepercayaan kanak-kanak kepada Bapak ini didasarkan pada kerendahan hati dengan kata lain untuk dapat berjalan dalam jalan kecil ini orang harus bersemangat miskin dan rendah hati selanjutnya dalam poin yang keempat kita mau melihat kerendahan hati sebagai dasar kasih yang membuahkan pelayanan dan persaudaraan nah selain berhubungan dengan kepercayaan kerendahan hati ini terkait dengan kasih ya tidak ada gunanya kerendahan jika kerendahan hati itu tidak dihidupi dengan kasih ada bentuk kerendahan hati yang palsu yang tidak sejati karena tidak berhubungan dengan kasih kerendahan hati ini dimanifestasikan dalam kasih jadi tidak ya untuk dapat menjadi rendah hati kita juga perlu memiliki kasih demikian pula untuk melayani dengan sungguh-sungguh perlu menjadi rendah hati jika ingin menjadi yang terdahulu dikatakan dalam injil markus 9 ayat 35 jadilah yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya jadi seorang sungguh rendah hati jika ia melayani jadi ditandai dengan kasih sebaliknya ini menunjukkan ketidak otentikan misalnya seorang dipercayakan untuk memimpin puji-pujian jadi MC atau ya mendapat tugas yang lain tetapi dia mengatakan wah waduh orang lain saja saya tidak bisa saya sebenarnya memiliki suara yang jelek misalnya cari orang lain saja maklum ya mungkin tidak pede gitu kan nah ini bukan sikap yang rendah hati tapi rendah diri dia tidak mau mencoba untuk melakukan tugas itu menghindar dari tugas pelayanan begitu nah jadi untuk melakukan pelayanan kita harus sungguh juga rendah hati meliki kasih kita membaca dalam kitab suci tentang kerendaan hati Yesus Yesus menunjukkan kerendaan hati dengan membasu kaki para muridnya dan lebih lagi Yesus menderita wafat di salib dia memberikan dirinya bagi kita melakukan pelayanan sehingga kita menerima keselamatan dari Tuhan nah bagaimana kita meneladan kerendahan hati Yesus ketika Yesus mengatakan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati ini berarti bahwa kita perlu belajar dari dirinya untuk melayani dan juga untuk mengampuni karena keduanya merupakan bentuk kerendahan hati pelayanan pengampunan karena itu kerendahan hati adalah nama lain juga dari kasih dalam peraturan Santo Benediktus diingatkan bahwa semakin rendah hati seseorang dia akan memiliki tingkat lebih tinggi dalam kasih nah latihan kerendahan hati ini terkait dengan latihan dalam cinta kasih dimana seorang mau mengabdikan hidup dengan kesabaran dengan pengabdian dan pelayanan misalnya sebagai orang tua untuk melihara merawat anak-anak dan keluarga atau juga ketika melakukan pelayanan merawat orang yang sakit merawat orang tua memelihara mereka yang berkebutuhan khusus ini membutuhkan kerendahan hati jadi kerendahan hati itu juga kita miliki tidak langsung secara otomatis ketika kita mendengar sesi-sesi pengarahan tidak sekedar berupa teori kerendahan hati itu tidak sekedar kata-kata belaka saya rendah hati tidak sikap rendah hati tidak langsung diperoleh dari membaca buku atau mendengarkan kursus ini tapi dengan mempraktikan mempraktikan dalam kehidupan kita jadi ada perbedaan yang besar antara kerendahan hati dan sifat yang menghindar pengecut yang berasal dari kemalasan rohani sifat mengecut menolak usaha yang perlu dia tidak mau melakukan apa yang dapat dan harus dia lakukan sebaliknya kerendahan hati sama sekali berbeda orang yang rendah hati membiarkan Allah bertindak di dalam dia dia mengenal dirinya dan apa yang Allah dapat lakukan dalam dirinya selain itu dia tidak berkecil hati mendapat kritikan tetapi mau menyerahkan diri kepada Allah demikian pula bila Allah melakukan hal-hal yang besar melalui dia dia tidak memuji dirinya membanggakan diri memuliakan dirinya ibaratnya Tuhan menggunakan sarana alat kita seperti juga menggunakan misalnya kapak kapak digunakan oleh tukang kayu atau ketika pemain gitar menggunakan gitar jadi kapak dan gitar ini berguna hanya jika dipakai ketika gitar itu dipetik dengan indah nah oleh karena itu orang yang rendah hati memiliki kerelaan untuk melayani dia mau dipakai oleh Allah dan jika ia melakukan pekerjaan besar ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba yang tidak berguna seperti sabda Tuhan kami adalah ada hamba-hamba yang tidak berguna kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan lukas 17 ayat 10 jadi bersama santopalo seorang yang rendah hati akan menyadari bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah harta ini kami punyai dalam pejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari kami jadi kerendahan hati yang dihidupi berdasarkan kasih membuahkan pelayanan dan persaudaraan bagaimana mengetahui seseorang sungguh rendah hati selain ia tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain dia mau mendengarkan masukan dari orang lain kritik dari orang lain dia juga mau dan mampu melayani sebaliknya jika seorang mengatakan saya tidak mampu belum tentu sungguh dia tidak mampu karena bisa jadi ini bukan kerendahan hati tetapi karena mungkin enggan melayani kita perlu belajar dari Yesus sendiri yang membasu kaki para murid Yesus yang menyerahkan dirinya menderita sengsara wafat bagi kita seperti yang Yesus katakan sendiri jika ingin menjadi yang terdahulu jadilah yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya kita bisa berlatih kerendahan hati dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana merawat orang sakit merawat orang tua mungkin melakukan pekerjaan sederhana ya menyapu mengapel menggosok toilet mungkin nah kerendahan hati antara lain diukur dan dibuktikan dari keefektifan dan kesediaan kita dalam pelayanan ya baik saudara-saudari yang terkasih jadi kita sudah melihat kerendahan hati yang diungkapkan dalam pelayanan dan juga dalam persaudaraan sekarang kita mau melihat kerendahan hati dihadapan Allah kita menjadi rendah hati dengan mengakui dan menerima kelemahan dan keterbatasan kita tetapi kita perlu sesuatu yang lebih ketika berhadapan dengan Tuhan yang adalah segalanya ada kesadaran akan diri kita seperti pengalaman Yesaya ketika mengalami kehadiran kemuliaan Allah dia mengatakan jelakalah aku aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam ketika melihat atau mengalami kemuliaan Allah kita merasa sangat kecil tentunya seperti juga pengalaman Nabi Yesaya tadi dan juga pengalaman Santo Petrus dalam Injil ketika dia merasakan kekuatan dan keberadaan Allah dia mengatakan Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa kerendahan hati dihadapan Allah itu dicirikan dengan kesadaran mengenai posisi kita dihadapan Allah yakni bahwa kita ini adalah sebagai ciptaan dan sementara Allah sebagai sang pencipta dia agung dan mulia sementara kita seringkali berdosa memiliki kelemahan dan kerapuhan di dalam kitab suci kita juga jumpai kisah ayub yang dapat memberikan gambaran mengenai kerendahan hati yang dikendaki Allah dikisahkan bahwa ayub itu diuji setan menganggap bahwa ayub mengasihi Allah karena Allah memberikan imbalan kepadanya segala yang baik menurut si setan ini jika diambil semua yang telah Allah berikan kepadanya akan terlihat sifat asli dari ayub kemudian penderitaan datang kepada ayub kehilangan orang-orang yang dikasihnya juga dia kehilangan barang-barang yang sangat berharga baginya segala sesuatu yang berharga baginya hilang sebetulnya ayub tidak selayaknya mendapatkan semua ini pengalaman penderitaan ini penderitaan dan pencobaan yang berat membuat ayub merasa betapa hancur hidupnya dia mengutuki hari kelahirannya beberapa teman menyalahkan dia dan menghina dirinya mereka mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang salah dihadapan Tuhan sehingga dia mengalami semua penderitaan itu teman-teman ayub juga membuat daftar dosa-dosa yang pernah dilakukan ayub tapi ayub mengatakan bahwa dia tidak bersalah memang benar bahwa ayub tidak bersalah dalam batinnya terjadi pergolakan yang hebat di satu sisi ayub tetap percaya pada Allah yang adil dan bijaksana tetapi di sisi lain ayub meragukan kebaikan Allah itu dia bahkan menuduh bahwa Allah tidak adil dan curang di akhir percakapan ayub ya ayub menuntut Allah untuk datang dan menjelaskan diri secara pribadi kemudian Allah datang dalam bentuk badai yang besar dan dia Allah tidak memberikan jawaban langsung kemudian Allah mengajak ayub mengelilingi bumi dia menunjukkan betapa luasnya dan megahnya dunia ini Tuhan menanyakan kepada ayub apakah engkau sanggup memahami dunia ini dalam waktu sehari saja dia menunjukkan hal-hal setiap hari yang tidak ayub pahami namun Allah memahami semuanya Allah menaruh perhatian pada jalannya alam semesta berputarnya bumi dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh ayub dan di tempat yang tidak pernah dia lihat kemudian akhirnya ayub belajar untuk kendahati di hadapan Allah dengan melihat karya Allah yang menakjubkan ini ayub tidak memahami mengapa dia harus menderita namun dari peristiwa ini dia dibentuk lebih berkenan kepada Allah jadi Tuhan memulihkan ayub pada akhirnya dengan melipat gandakan segala kepunyaannya yang dahulu dari kisah ayub ini kita melihat hubungan ayub sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta jadi orang yang rendah hati sesungguhnya mengakui bahwa sebagai ciptaan tidak berarti apa-apa kecil papa dihadapan Allah yang maha agung dan mulia jadi ada perbedaan yang amat jauh ada jurang yang dalam yang tak terhingga antara Allah dan manusia orang yang rendah hati menyadari hal ini sebaliknya orang yang sombong merasa dan menganggap dirinya yang mengatur seluruh hidupnya bukan Allah dengan kata lain dia menganggap dirinya Allah bagi dirinya sendiri dasar pertama kerendahan hati adalah kebenaran kebenaran bahwa kita diciptakan ex nihilo artinya dari bukan apa-apa from nothing ini adalah dasar kerendahan hati yang dapat dicapai oleh terang akal budi yang benar bagi orang beriman hal itu menjadi lebih jelas dari prinsip dari bukan apa-apa atau ex nihilo ini lahir empat konsekuensi berkenaan dengan Allah Allah sebagai pencipta Allah yang sebagai penyelenggara kehidupan dan juga Allah dengan kebijaksanaannya dan sekaligus Allah sebagai sumber rahmat dan pengampunan dosa pertama berkenaan dengan Allah pencipta dari diri sendiri kita bukan apa-apa dikatakan oleh pemasmur hidupku seperti sesuatu yang hampah lalu dalam surat santopolis dikatakan apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima ya saya kita tidak memiliki apa-apa datang ke dunia ini lalu kita hidup udara yang kita hidup bukan milik kita kita terima nafas nafas juga kita terima dari Tuhan tubuh yang ada sekarang ini juga bukan milik kita detak jantung yang ada sekarang ya dari Tuhan jiwa kita juga bukan milik kita tapi milik Tuhan kesehatan yang kita terima juga dari Tuhan ya kita hanya memeliharanya Tuhan memberikan kepada kita semuanya juga termasuk kehendak bebas kehendak untuk memilih untuk melakukan yang baik dan yang jahat kita diciptakan dari ketiadaan oleh kehendak bebas Allah yang menciptakan kita dengan kasihnya dia menciptakan kita dengan kebaikannya Tuhan menciptakan kita dia melindungi eksistensi kita sebab tanpa semuanya ini tanpa Allah kita akan segera kembali kepada ketiadaan sesungguhnya penciptaan itu tidak menambah apapun dari kesempurnaan Allah tidak menambah apapun dari kebijaksanaan dan kasih Allah karena itu kita bukan apa-apa dibandingkan dengan Tuhan penciptaan itu sepenuhnya dari Allah Allah yang menjadi penyebab yang pertama dari dan kemudian kita sebagai penyebab kedua ya buah dari suatu pohon sepenuhnya dari Allah sebagai penyebab yang pertama dan sepenuhnya dari pohon sebagai penyebab yang kedua secara praktis kita harus mengakui bahwa tanpa Allah pencipta kita pemelihara kita kita bukan apa-apa lalu kedua prinsip ex nihilo ini mengairkan konsekuensi yaitu dalam hal penyelenggaraan Allah tanpa Allah penghibur yang tertinggi tanpa penyelenggaran Allah yang mengatur segala sesuatu hidup kita sama sekali akan kehilangan arah karena itu dengan rendah hati kita harus menerima bimbingan Allah melalui perintah-perintahnya agar kita dapat mencapai hidup yang kekal menuju persatuan kasih dengan Allah dan kita membutuhkan bimbingan yang khusus dari Allah ya bimbingan itu dinyatakan melalui Yesus ya secara penuh yang melalui kitab suci bimbingan khusus ini juga dinyatakan kepada kita melalui roh kudusnya yang diutus kepada kita yang dicurahkan dalam hati kita selain itu melalui para pemimpin gereja tentunya yang menjadi wakil perantara antara Allah dengan kita melalui para pembimbing rohani kita minta bantuan nasihat dan menolong supaya menolong kita juga melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam terang roh kudus mungkin beberapa orang harus menjadi ranting-ranting pohon ya yang lain menjadi bunga yang lain lagi menjadi akar jadi dalam kehidupan kita ada peran-peran khusus misalnya dalam hidup religius ada hidup dalam klausura hidup tersembunyi dari dunia tetapi menjadi tungku api menjadi penopang untuk keselamatan jiwa-jiwa Tuhan juga menunjukkan bimbingan secara khusus kepada setiap orang baik bagi orang yang hidup aktif maupun yang hidup tersembunyi di klausura Allah membimbing kita dalam kebijaksanaannya juga ketika mengalami baik penghiburan maupun pencobaan yang berat jadi Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita menurut kebijaksanaannya terkadang cobaan dan penderitaan membuat kita justru kita menyadari siapa diri kita yang sebenarnya dihadapan Tuhan melalui penyakit kita bisa mensyukuri arti kesehatan itu yang kita terima jadi melalui pencobaan dan penderitaan juga kita bisa menyadari akan rahmat Tuhan ketiga konsekuensi yang muncul yaitu bahwa dalam bimbingan khusus yang dipilih Tuhan bagi kita kita tidak bisa melangkah maju sedikitpun atau melakukan perbuatan yang bermanfaat tanpa bantuan rahmat Tuhan rahmat ini kita butuhkan khususnya untuk bertahan sampai akhir dan karena itu kita perlu memohon dengan rendah hati ya kita bukan Allah kesanggupan dan kemampuan kita berasal dari Allah sekalipun kita menganggap diri kita Allah kita mulai menilai mungkin iri hati atau menggosip mencari kesalahan orang lain mungkin membanggakan diri sendiri menganggap diri mau melakukan mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri kita perlu menyadari bahwa sebetulnya kesanggupan kita itu berasal dari Allah Teresya mengungkapkan kalau seseorang sungguh-sungguh menjadi kecil maka Tuhan akan melimpahi dia dengan rahmat-rahmatnya jika kita melangkah maju dengan kerendahan hati kemurahan Tuhan akan selalu membantu kita jadi terhadap orang yang rendah hati Allah dia tidak khawatir kalau orang rendah hati dia akan tidak akan mencuri kemuliaan Allah dan merampas sebagai miliknya jadi di tangan orang yang rendah hati semuanya aman rahmat itu tidak akan disalahgunakan tetapi justru akan dipakai untuk kepentingan orang lain jadi kita tetap membutuhkan rahmat dari Allah untuk melakukan perbuatan yang baik yang kecil sekalipun kita membutuhkan rahmat Allah demikian juga kita juga perlu berdoa untuk mengalami pada akhirnya kematian yang bahagia kita membutuhkan anugerah rahmat Tuhan untuk boleh bertahan sampai akhir bersama-sama dengan Santo Paulus kita dapat mengatakan dari diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah singkatnya kerendahan hati mengakui keagungan Allah pencipta pemberi rahmat serta penyelenggara segala sesuatu dan setiap hari kita perlu mengakui secara lebih baik tentang keagungan Allah ini kita juga harus menyadari dan mengakui ketergantungan kita yang mutlak terhadap Allah Senta Senta Afila mengungkapkan bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang yakin bahwa Allah adalah segalanya dia memiliki pandangan terarah pada Tuhan dan berjalan dalam kebenaran juga dalam hal-hal yang sederhana orang yang rendah hati dia tidak akan mengakui segala sesuatu sebagai miliknya tetapi mengakuinya sebagai karunia Tuhan semata-mata seperti juga kita lihat dalam diri Bunda Maria dia menyadari rahmat besar yang dia terima dia tidak berpura-pura dia mengakui bahwa dia telah dipilih menjadi Bunda Allah tetapi itu semua adalah semata-mata karunia Allah karena kebaikan Allah lalu Maria juga mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus jadi orang yang rendah hati tidak menolak rahmat Allah tapi justru mengakuinya menerimanya dan dia menyadari kebaikan Tuhan anugerah Tuhan ini dan memuliakan Tuhan kemudian kita melihat selanjutnya kerendahan hati terhadap sesama nah mengenai kerendahan hati terhadap sesama Santo Thomas berkata dengan cara yang sederhana dan mendalam dia katakan maka itu setiap orang dalam hubungan dengan apa yang dimilikinya harus menundukan diri pada sesama mengingat segala milik sesama yang datang dari Allah dia juga mengatakan bahwa siapa yang sungguh kuat atau siapa yang sungguh rendah hati dia tidak takut membungkukan diri di hadapan orang yang lebih besar dari dirinya jadi dari dirinya sendiri dia menyadari bukan apa-apa bahwa dari dirinya dia hanya memiliki kepapaan cacat celah dan kekurangan kekurangan orang yang demikian menyadari tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhutang kepada saya tidak ada seorang pun yang berhutang kebaikan kepada saya kata-kata atau perbuatannya sebaliknya saya yang berhutang kebaikan kepada orang lain juga di hadapan musuh-musuh begitu jadi bersama dengan Santo Antonius Santo Agustinus kita juga perlu berkata bahwa tidak ada dosa yang dilakukan orang lain yang saya tidak akan lakukan karena kelemahanku dan bila saya tidak melakukannya itu adalah karena Allah dalam kerahimannya tidak mengijinkannya dan telah memeliharaku dalam kebaikannya kemudian Santo Thomas juga berkata bahwa karena kasih Allah adalah penyebab segala kebaikan tidak satu pun akan lebih baik dari yang lain kalau Allah tidak menghendaki kebaikan yang lebih besar untuk yang satu dibandingkan dengan yang lain dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima inilah dasar kerendahan hati Kristiani jadi kerendahan hati tidak menghindari hal-hal yang besar seperti Bunda Maria menerima tugas mulia dari Tuhan dengan rendah hati Bunda Maria menerimanya tidak menghindari tidak menolak hal itu atau juga kerendahan hati tidak menghindari itu karena takut dinilai orang lain sebaliknya orang yang rendah hati malah menggunakan kemampuannya bakatnya keluhuran intelektualnya akal budinya menerima dan memiliki kebesaran hati juga untuk melakukan segala sesuatu dalam iman untuk kemuliaan Allah dan juga untuk keselamatan jiwa-jiwa jadi kerendahan hati dan kebesaran hati ini saling mendukung dan saling melengkapi dikatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang nah bagaimana sikap kita terhadap pujian atau celaan kita dapat melihat bagaimana sikap kita ketika orang memuji kita orang memuji diri biasanya orang yang sombang memuji dirinya sendiri orang yang memuji dirinya sendiri biasanya kurang merasa dihargai atau dipuji oleh orang lain lalu memuji diri sendiri selanjutnya kita juga tidak perlu mencari pujian atau senang dengan pujian sebab dengan berbuat demikian kita akan kehilangan pahala dari perbuatan perbuatan baik kita terhadap teguran kita bisa menerimanya dengan sabar bisa jadi dari teguran atau kritikan dari orang lain ada manfaat yang baik dibalik itu juga pantas kita perlu melihat bahwa kita kadang-kadang perlu menerima sedikit teguran itu sebagai contoh juga Santo Thomas misalnya waktu novice dia ditegur ketika membaca bahasa latin di ruang makan karena dianggap kelirur padahal tidak dia memperbaiki seperti yang disuruh kemudian pada waktu rekreasi saudara-saudaranya heran dan berkata kepada dia engkau tidak salah mengapa engkau memperbaiki diri Santo Thomas menjawab dalam pandangan Tuhan lebih baik membuat kesalahan dalam tata bahasa daripada gagal dalam ketaatan dan kerendahan hati bagaimana kita dapat memperoleh kerendahan hati secara praktis Santa Teresa Afila menekankan bahwa jiwa harus membangun dasar-dasar kerendahan hati pada pengenalan diri pada pengenalan diri ya bukan lewat pemeriksaan batin itu perlu dapat membantu kita untuk pengenalan itu tetapi dia juga mengingatkan bahwa pengenalan diri yang paling seksama diperoleh bukan lewat intropeksi langsung tetapi melalui pengenalan akan Allah kesadaran akan kesempurnaan Allah jadi dia Santa Teresa membuat kita waspada terhadap kerendahan hati yang palsu yang mungkin ada orang yang memperpanjang refleksinya intropeksi diri yang berlebihan tetapi menghasilkan rasa yang putus asa akhirnya menyebabkan kecil hati tetapi kerendahan hati yang sesungguhnya itu ketika kita mengenal diri karena kita mengenal Allah yang baik kesempurnaan Allah jadi ada yang beberapa hal yang perlu kita sadari pertama bahwa kerendahan hati itu diperoleh dari rahmat Allah jadi kita dapat melakukan faal-faal kerendahan hati untuk membantu kita yang menjadi jalan agar rahmat Tuhan juga mengalir dalam diri kita kemudian kita juga bisa memiliki sikap kerendahan hati melalui doa doa adalah sarana yang dianjurkan Tuhan untuk memperoleh anugerah ilahi ini berdoa untuk mohon kepada Bapak supaya tidak membiarkan kita jatuh dalam godaan dosa kesombongan kemudian kita juga perlu menerima anugerah Allah dengan baik ketika mengalami penghinaan kecelaan kita menerimanya dengan lapang dada mungkin kita mengalami juga kemajuan melalui masukan dari orang lain melalui kegagalan kegagalan kita kesalahan yang kita lakukan itu semua bisa mendidik kita Santa Tresya dari kanak-kanak Yesus juga menegaskan ini kita dengan rendah hati harus menggolongkan diri kita sendiri dengan orang yang tidak sempurna yang melihat diri kita sebagai jiwa yang kecil yang harus dikuatkan Tuhan dari saat ke saat ya cukuplah kalau kita merendahkan diri dan menanggung ketidaksempurnaan kita dengan sabar nah pada tahap kerendahan hati yang paling sempurna orang menyadari ketiadaannya di hadapan Allah kemudian bisa lima menit lagi ya kita juga melihat bahwa kerendahan hati itu penting dalam kehidupan komunitas dalam keluarga dalam gereja kita perlu menyadari bahwa kita perlu bertumbuh bersama dalam kerendahan hati jadi dalam komunitas juga perlu gaya hidup kerendahan hati memang akhirnya tidak mudah membangun komunitas jika tanpa kerendahan hati nah Santa Teresa Avila mengatakan bahwa orang yang rendah hati adalah dia yang yakin bahwa Allah adalah segalanya dia memiliki pandangan ke arah Tuhan dan berjalan dalam kebenaran nah kita ada baiknya setiap orang dalam komunitas dengan bantuan rahmat Allah kita berusaha melakukan pelayanan dalam komunitas dalam kerendahan hati ini seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri di dalam keluarga dan gereja kita menggunakan kemampuan bakat kita untuk perkembangan rohani yang baik untuk diri kita dan dalam komunitas ya termasuk mendengarkan masukan kritikan dari orang lain juga dari orang yang bertanggung jawab Santo Petrus juga pernah dikritik oleh Santo Paulus ya meskipun Santo Petrus berada di tempat wakil Kristus karena tapi dia bisa menerimanya karena Santo Petrus memiliki kemurnian hati nurani dan dia melihat gambar Allah sendiri dalam diri Santo Paulus jadi kerendahan hati sekali lagi adalah kebenaran dan sikap kerendahan hati ini kita peroleh bukan dengan kata-kata tetapi dengan perilaku yang konkret dengan tindakan dengan kerelaan kesiap sediaan untuk turun melayani kita dapat melatih kerendahan hati dan mengembangkannya dengan kemampuan kita dan anugerah yang Tuhan berikan dengan pengorbanan diri melalui doa dan karena kasih jadi kerendahan hati ini juga berguna dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki sikap kerendahan hati juga akan membuat kita mudah diterima oleh orang lain jadi sebagai kesimpulan saudara-saudari yang terkasih setelah kita melihat bahwa kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama ini sungguh-sungguh berperan dalam perkembangan rohani kita dalam kehidupan keseharian kita jadi kita melihat poin penting bahwa kerendahan hati itu menyingkirkan hambatan menuju kesempurnaan karena kerendahan hati membuat kita sadar akan posisi kita di hadapan Allah bahwa sebagai ciptaan kemampuan dan kekuatan kita berasal dari Allah kemudian kedua kerendahan hati ini tidak identik dengan kelemahan kemalasan atau sifat pengecut tetapi kerendahan hati itu adalah berjalan dalam kebenaran orang yang rendah hati mengenali keterbatasannya tetapi tidak kecil hati dia mengarahkan pandangan kepada Tuhan menaruh kepercayaan pada kebaikan dan kerahiman Tuhan yang ketiga kerendahan hati ini dimanifestasikan dalam kasih yang membuahkan pelayanan dan persaudaraan sebagaimana Kristus membasu kaki para murid dan menjadi hamba sampai menderita wafat di kayu salib nah sebagai penutup saya ingin mengutip pernyataan Santa Teresia Fila milikilah kerendahan hati dan sekali lagi kerendahan hati karena kerendahan hati maka Tuhan telah membiarkan hatinya direbut sehingga ia akan melakukan segala sesuatu yang kita mohon darinya mari kita belajar dari Yesus sendiri untuk menjadi rendah hati dikatakannya belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati Matthew 11 ayat 29 kita mungkin mengalami tantangan tetapi ketika kita memiliki niat berusaha untuk memohon rahmat kasih Allah akan mengalir memenuhi kita baik sekian dari saya harapan saya melalui sesi ini kita bisa mendapatkan manfaat untuk menguatkan iman pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan untuk semakin mengenal dan mengasihi dia baik saya serahkan waktu selanjutnya kepada moderator terima kasih terima kasih terima kasih untuk pengajaran yang dibawakan pada malam hari ini bisa disimpulkan yang pertama kerenan hati itu sebagai dasar hidup rohani karena kerenan hati itu berfungsi untuk menyingkirkan rusak kesombongan sebagai musuh terbesar dalam kehidupan rohani kita yang kedua kerenan hati itu tidak sama dengan rasa minder atau rasa rendah diri yang berusaha untuk menutup diri tidak mau mengakui segala keterbatasan kelemahan yang ada dalam dirinya kerenan hati itu dia menerima diri mengakui diri apa adanya dan menyerahkan diri seutunya kepada Tuhan dan mohon rahmat Tuhan nah bagaimana cara untuk mencapai kerenan hati ini yang pertama-tama kita bisa membangun relasi dengan Tuhan berdoa memohonkan rahmat kepada Tuhan segi serahmat kerendahan hati ini yang berikutnya menerima rahmat Tuhan dengan hati yang penuh damai dan sukacita yang berikutnya kita juga bisa menerima segala keterbatasan mengakui segala keterbatasan kelemahan yang ada dalam diri kita dan yang terakhir melalui pengenalan diri yang dibangun melalui pemeriksaan batin yang dilakukan secara terus menerus saat ini kita akan masuk dengan sesi tanya jawab pada sesi tanya jawab ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke ruang chat dan kemudian sesuatu akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut suster Tuhan Yesus itu menampakkan diri sebagai hamba dan merendahkan dirinya sejauh mana hal ini dapat diterapkan saat ini apakah jika kita direndahkan dan dihina oleh orang maka kita harus menerimanya silakan suster untuk menjawab pertanyaannya ya ketika kita apa direndahkan apakah kita harus menerimanya ya baik juga ketika kita mendapatkan kritikan atau jalaan penghinaan dari orang lain kita merefleksikan semuanya itu ya kita tidak bisa juga langsung mempertahankan diri tentu kita harus merefleksikan diri mengenal apa yang telah kita lakukan atau katakan mungkin itu ada kesalahan kita perlu refleksi kalau itu benar tentu saja kita perlu memperbaiki diri ya tetapi kalau itu tidak sesuai tentunya kita bisa menerima itu juga dan bersyukur atas masukan kritikan itu ya kita bisa saja mengadakan dialog dengan orang yang memberikan apa penghinaan atau masukan itu tentunya ya dalam suasana kasih tentunya ya demikian terima kasih terutu jawabannya pertanyaan yang berikutnya bagaimana cara melatih kerendahan hati ini terkadang kalau dicobai oleh seseorang maka seringkali kita lepas kontrol terima kasih terutu seperti itu pertanyaan silahkan dijawab ya bagaimana melatih kerendahan hati itu tentu saja dengan berlatih kalau kita pertama mungkin mengalami kegagalan dalam kerendahan hati tidak apa-apa ya kita sadari bahwa kita telah gagal tentu kita juga mohon rahmat Tuhan karena seperti tadi juga sudah diungkapkan bahwa kerendahan hati yang sejati itu pada akhirnya adalah suatu rahmat Tuhan anugerah Tuhan ya kita berusaha melakukan faal-faal kerendahan hati ya terus menerus berlatih ya kalau jatuh kita bangun kembali berusaha lagi ya pada akhirnya juga Tuhan tentu melihat usaha kita melihat bagaimana niat kita untuk memiliki kerendahan hati yang sejati Tuhan akan mencurahkan rahmatnya anugerahnya kepada kita begitu terima kasih untuk jawabannya kita lanjut ke pertanyaan yang berikut suster bagaimana cara bagaimana caranya kita memulai menjalankan kerendahan hati ini karena di zaman sekarang ini tentu amat sulit sekali mungkin suster bisa ajarkan atau sampaikan cara-cara sederhana untuk belajar dan memulai melatih kami menjalankan kerendahan hati ini sebenarnya ada sudah dalam sesi ini tetapi waktunya kurang jadi kurang pembahasannya mungkin di sini dalam slide kita bisa melihat juga sarana praktis mencapai kerendahan hati antara lain kita perlu mengenal diri melakukan pengenalan diri ini hal yang sangat penting Santa Teresa Avila juga menekankan hal ini pengenalan diri tetapi pengenalan diri ini tidak didasarkan hanya pada introveksi diri yang menjadi skrupel atau menjadi merasa akhirnya kecil hati dengan kelemahan kerapuhan kegagalan kita tetapi pengenalan ini tentunya akan sangat berguna kalau didasarkan pada pengenalan akan Allah bahwa Allah yang mengasihi kita Allah yang menerima kita dengan kelemahan dan kekurangan kita dan dia juga memberikan rahmat kuasa kasih roh kudus juga kepada kita untuk menolong kita dalam kelemahan jadi pengenalan diri kita itu didasarkan pada pengenalan akan Allah bahwa kita memang sebenarnya tidak ada apa-apa kita rapuh kita mudah goyang mudah berdosa tetapi rahmat Tuhan menyertai kita Tuhan menyertai kita sehingga sebetulnya kita tidak perlu merasa kecil hati lemah semangat tetapi bersandar pada Tuhan mengandalkan Tuhan disinilah kerendahan hati dimana orang tidak mengandalkan dirinya sendiri tapi mengandalkan Tuhan kita juga bisa melatih kerendahan hati itu dengan melakukan faal-faal kerendahan hati usaha ada artinya ada usaha-usaha dari pihak kita untuk berusaha rendah hati menerima kritikan mendengarkan tidak langsung marah jadi ini menjadi suatu kesaksian atas kehendak baik kita untuk memiliki kebajikan kerendahan hati sehingga membuka jalan bagi rahmat Allah mengalir di dalam kehidupan kita lalu melatih kerendahan hati juga kita bisa melatih dengan melakukan sesuatu yang tidak kita suka ajiri kontra melakukan hal yang kebalikannya juga di sini ketika memiliki kecenderungan yang berdosa atau dosa-dosa itu diatasi dengan melakukan tindakan yang sebaliknya untuk tidak melakukan hal yang buruk yang jahat melakukan tugas yang tidak kita sukai mungkin itu melatih juga kerendahan hati misalnya tidak suka bersih-bersih lakukan sebaliknya bersih-bersih menyapu mengapel dan sebagainya kemudian juga kita bisa mohon berdoa mohon rahmat Tuhan agar Tuhan memberikan rahmat agar kita tidak jatuh dalam kesombongan lalu kita juga belajar menerima anugerah Allah dengan rasa syukur jadi apapun peristiwa yang kita alami itu adalah perkenalan dari Allah kita menerima semua itu dengan rasa syukur belajar untuk melihat semuanya dalam terang iman ya kemudian menerima penginaan dengan kebesaran hati menanggung ketidaksempurnaan dengan sabar itu melatih juga kerendahan hati dan hal yang penting juga adalah kita menerima sakramen tobat ketika kita gagal atau berdosa kita perlu mengakukan dengan rendah hati dalam sakramen tobat ini dengan penyesalan yang sungguh untuk tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa yang sama kemudian kerendahan hati juga dapat dilatih dengan melakukan pelayanan-pelayanan dalam komunitas dalam keluarga dalam gereja ya tentunya dengan bakat kemampuan apa yang dapat kita berikan kepada sesama di sekitar kita untuk membangun hidup rohani kita untuk bertumbuh bersama dalam kehidupan rohani untuk sampai pada persatuan dengan Tuhan dalam hidup dalam kasih terima kasih untuk jawabannya lanjut ke pertanyaan yang berikut suster apakah mungkin seorang yang tidak rendah hati masih dipakai Tuhan untuk melayani dan diberkati dengan karya-karya yang luar biasa dan memiliki pengikut yang banyak tukang seperti ini apakah orang tersebut benar dipakai Tuhan atau dipakai yang lain tentunya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat setiap orang diberikan kesempatan juga untuk melayani tentunya untuk membawa orang lain kepada pengenalan akan Tuhan tidak menutup kemungkinan setiap orang memiliki dosanya dosanya entah itu berat atau ringan setiap orang memiliki kerapuhannya Tuhan dapat saja memakai setiap orang sekalipun orang itu memiliki kelemahan dalam kesombongan misalnya tetapi yang penting mereka yang dilayani tentunya tidak mengikuti apa yang salah begitu kan ya tentu saja dalam pelayanan itu kita diberikan kesempatan untuk terus kalau jatuh kita bangun kembali begitu intinya adalah bahwa ya terus menyadari hal itu ya kita tidak perlu mungkin melihat menilai seseorang ini dia memiliki dosa apa begitu kan tetapi yang penting kita mengarahkan hati pandangan kita kepada Tuhan gitu untuk jawabannya kita lanjut ke pertanyaan yang berikut apakah saat menolak bertugas dalam pelayanan karena belum bisa dan tidak pede itu termasuk karena hati palsu tentu saja kita perlu melihat bahwa ketika kita diberi tugas kalau kita memang belum siap tentu saja kita bisa mengatakan itu ya mungkin karena ya kemampuan kita ya kita bisa saja mengatakan yang sebenarnya begitu tetapi kita mungkin kita bisa membuka kemungkinan yang lain mungkin berikutnya pada kesempatan yang lain mungkin saya lebih siap saya bisa maju begitu jadi kita tidak menutup pintu untuk melakukan pelayanan itu jadi ketika diberi tugas mungkin pada saat itu kita belum siap tidak pede ya tidak apa-apa mungkin ada waktunya kita belajar lagi mungkin belajar untuk memimpin pujian misalkan atau memberikan pengarahan kita belum siap tetapi dalam waktu itu kita belajar lagi ya pada akhirnya ya mungkin pada waktu setelah itu kita bisa menerima tugas itu ya jadi kita tidak menutup pintu terus saya tidak pede saya tidak siap begitu ya jadi itu kerendahan hati ya kita perlu mengungkapkan kebenaran itu ya jadi ya kalau kita mampu tapi kita tidak menerima tugas itu ya tentu saja itu bisa jadi kerendahan hati palsu tetapi ketika kita mau melayani menerima tugas itu ya kita mengenali kemampuan keterbatasan kita tapi kita mau membuka diri akan apa yang Allah bisa lakukan dalam diri kita itu adalah kerendahan hati begitu tapi kalau kita terus menolak begitu kan melakukan tugas atau terus merendahkan diri tetapi sebenarnya kita mampu itu berarti kerendahan hati yang palsu untuk jawabannya kita lanjut ke pertanyaan berikut dan ini adalah pertanyaan terakhir suster bagaimana mengikis egoisme dan kesembongan dalam diri kita sendiri bagaimana membedakan karya Allah dalam diri kita bukan ganda kita sendiri bagaimana mengikis egoisme di dalam diri kita ya tentu saja yang tadi sebagai sarana praktis untuk melatih kerendahan hati itu kita bisa melakukan faal-faal kerendahan hati melawan atau melakukan sesuatu yang bertentangan kecenderungan dari kecenderungan yang buruk kecenderungan untuk sombong kita lakukan sebaliknya begitu melatih mengikis egoisme itu jadi kita melakukan faal-faal ya kerendahan hati ini untuk mengikis egoisme yang ada kemudian selanjutnya kehendak Allah bagaimana bagaimana membedakan karya Allah dalam diri kita dan bukan kehendak kita sendiri bagaimana membedakan karya Allah dalam diri kita dan bukan kehendak kita itu seringkali dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari secara sederhana kita bisa melihat itu apa yang terjadi dalam kehidupan kita kita bisa melihatnya itu dalam iman dalam iman bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi atau ketika kita mendapatkan tugas tertentu itu adalah kehendak Allah lalu bagaimana dengan kehendak diri kita sendiri itu kita perlu terus-menerus discernment tentunya melihat itu dari apakah hal itu berdasarkan keinginan kita semata supaya kita ingin dipuji dihormati ataukah kita melakukan sesuatu itu untuk Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa untuk pelayanan kepada orang lain agar orang lain lebih mengenal Tuhan lebih mengasihi Tuhan ya kehendak Allah adalah kasih tentunya ya kalau itu adalah dimana kita melakukan pelayanan dalam kasih itu adalah kehendak Allah jadi intinya adalah prinsipnya adalah kasih itu sendiri kalau itu berdasarkan egoisme kepentingan diri kita sendiri bisa jadi itu adalah kehendak kita sendiri begitu mari sebelumnya kita tutup dalam doa dalam Bapak Putra dan Rauh Kudus Amin Allah Bapak yang Maku kuasa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk berkata rahmat yang kau limpahkan kepada kami dalam kursus kami pada malam hari ini semoga apa yang telah kami dengar apa yang kami terima dalam pengajaran pada malam hari ini dapat membawa kami untuk semakin mengasihi mencintai engkau dan juga mencintai sesama kami terima kasih Bapak saat ini kami menyerahkan diri kami dan aktivitas kami selanjutnya dalam menahan kasihmu karena kasih menjaga dan melindungi kami engkau kami puji kini dan sepanjang masa dalam Bapak Putra dan Rauh Kudus Amin